Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ British Short Hair British Short Hair adalah salah satu ras kucing tertua, berbadan sedang, dengan bulu yang pendek, selain itu kucing ini juga banyak menjadi ikon. Dalam sejarahnya, nenek moyang kucing British Short Hair dipercayai memiliki hubungan dengan bangsa Romawi yang dulu pernah menguasai Inggris. Pada saat setelah bangsa Romawi menguasai Inggris, pertanian-pertanian di Inggris mulai dikembangkan. Seiring dengan perkembangan pertanian tersebut, muncullah kebutuhan untuk melindungi hasil pertanian dari serangan tikus. Kucing-kucing tersebut disebut sebagai kucing pekerja, karena harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Kucing tersebut tidak dipelihara sebagai binatang kesayangan pada zamannya itu. Pada akhir tahun 1800-an, para penggemar kucing di Inggris mulai memperhatikan kucing tersebut dan mulai menyadari keindahannya. Pada kontes kucing pertama di Crystal Palace, London, tahun 1871, kucing-kucing ini mendapat banyak penghargaan. Dan di tahun 1907, penggemar kucing Inggris membentuk British Cat Club. Selama Perang Dunia II, populasi kucing British Hot Hair berkurang dengan drastis. Untuk menyelamatkan ras tersebut, kucing British Hot Hair diperbanyak dan dikawinkan dengan kucing Persia. Akibatnya mulai muncul warna-warna lain selain warna blue yang merupakan warna asalnya. British Hot Hair bukan tipikal hiperaktif. Anda akan jarang, mungkin tidak pernah melihatnya naik ke atas kulkas atau bertengger pada kusen. Mereka akan nyaman rebahan di lantai. Jika ada mainan khusus, mereka pun bisa menyibukkan diri dengan bermain-main. Kucing ini juga dikenal dengan kepintarannya. Anda bisa mengajarkan trik atau mengenalkan permainan puzzle. Tidak lupa, Anda bisa menghadiahkannya dengan cemilan agar mereka lebih semangat untuk belajar. Meski tampak malas dan santai, kecerdasan mereka tidak bisa diremehkan begitu saja. Taukah kalian, British Hot Hair sering menjadi bahan perbincangan masyarakat dunia karena jenis kucing ini untuk model film Cheshire Cat yang terdapat pada film animasi Alice Adventure in Wonderland dan juga pada film horror terkenal karya Stephen King yang berjudul Pet Sematary. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus dunia meyong di video lainnya ya. Sampai jumpa... Jangan lupa... Terima kasih telah menonton!